selamat menikmati di video ini gue cuma mau bilang kalau hero ini yang disebelah si ganteng ini hero ini maksudnya dedek gemes ini adalah hero yang harus banget lu band di age sekarang serius ini gue gak lebay dan gak dilebay-lebain juga ini hero op banget gila ya samalah kayak mati ledok yang di season lalu dan ya sekarang giliran dedek lunoks ini cuy yang dirusakin muntun dan rusaknya tuh bukan cuma karena op di buff doang ya tapi dari segi skill-skill terus damage terus cooldownnya tuh bener-bener wah rusak parah lah dedekan gue ini so di video ini gue mau bahas itu dan gue peretelin satu-satu apa aja yang diubahnya ya yang pertama dari skillnya nih kayak udah gue bilang di video balemen kemarin ini hero tuh skillnya sekarang digampangin cuy yang dulu stacknya 4 sekarang cuma jadi 2 stack jadi sekarang kalau lu mau ganti ke kuning atau ke ungu itu gampang banget lu misal abis ulti ungu nih cuh 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 terus tiba-tiba musuhnya dateng dia mau ngegang lu nah sekarang lu mau ganti ke kuning dan pake ulti kuning itu cepet banget gak kayak dulu karena stacknya cuma 1 kan dulu kan lu perlu geser 2 kali kan baru ke kuning sekarang karena cuma 1 jadi ganti-gantian dari ungu kuning-kuning ungu cuma butuh 1 detik gak kayak dulu yang dulu tuh kalau lu mau ganti ungu ke kuning kuning ke ungu tuh butuh sekitar 3 detik atau 4 detikan lah nah itu yang pertama yang kedua sekarang dedek lunok udah bisa beli item-item cooldown reduction coy kayak beli buku sekarang lunok bisa tuh emangnya dulu gak bisa tot dulu bisa tapi rugi coy karena dulu kalau lu beli item cooldown kayak contoh lu beli buku nih buku kan harusnya ngurangin cooldown lu 20% nah dulu si 20% cooldown reduction ini ntar diubah ke 20% magic planet coy jadi cooldown lunok yang dulu tuh ya segitu-gitu baik kagak ngurang dan gak bisa dikurangin pake item-item apapun coy nah sekarang sabi karena efek yang ngubah dari cooldown reduction ke magic planet tuh dihapus jadi sekarang kalau lu beli buku ya cooldown lu ngurang juga so buat spam-spam ulti cepet banget sekarang cooldownnya itu yang kedua lanjut ke perubahan yang ketiga sekarang damage pasif dedek lunok itu juga diubah tot sekarang kalau lu lagi mode kuning atau order itu tiap 1% magic planet bakal diubah ke 1% spell farm dan sebaliknya kalau lu lagi mode ungu atau chaos itu kebalikannya tiap 1% spell farm bakal diubah ke 1% magic planet gimana? ngerti? pasti lu ngangong-ngangong ya kan? yaudah kayak biasa disini gua contohin gampangnya coy gua beli 2 item nih gua beli lampu sama divine lampu nambahin 20% spell farm ya kan? divine nambahin 40% magic planet nah kalau gua lagi pake mode kuning yaudah si 20% spell farmnya ya masih tetep sama 20% spell farm tapi yang 40% magic planetnya diubah ke 40% spell farm juga jadi total disini kalau gua lagi kuning punya 60% spell farm dan magic planet gua jadi 0 karena gua ubah semua ya kan jadi spell farm so kalau gua pake skill 1 pas mode kuning gua sedot darah cabai-cabaian ini lu bisa liat darah gua naik the rest cuy skill 3 gua juga slebeo liat ada tambahan darah yang masuk ke gua tuh ulti kuning sama juga lu bisa liat darah gua naik deres kan pas pake ulti kuning intinya pas mode kuning ini spell farm lu bakal deres banget jadi kalau gua pake skill di mode kuning darah gua naiknya kenceng dan kebalikannya kalau gua lagi pake chaos atau mode yang ungu disini yang 20% spell farm itu bakal digubah jadi 20% magic planet dan yang 40% magic planet ya tetep sama 40% magic planet jadi total disini gua punya 60% magic planet tapi spell farm gua jadi 0% so kalau gua damage musuh pake yang mode ungu ini gua skill 2 contohnya itu sakit banget tembus tuh magic magic defense musuh tapi emang ga ada spell farm ya cuy skill 3 juga sama lu bisa liat sakit tapi ga ada spell farm ya ga ada darah yang gua sedot ulti ungu juga sama gua cuh 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 doang damage nya sakit tapi darah gua segitu gitu baik tuh ga ada spell farm yang masuk karena emang diubah semua ke magic planet kalo lagi ungu dan udah ya ngerti lah ya harusnya tapi ya kalo lu ga ngerti juga sebenernya ga usah dipikirin banget sih tot karena menurut gua ya yang bikin dede lunok opes sekarang tuh bukan masalah damage nya yang sakit penet nya gede atau spell farm nya becek cuy karena ya lunok dulu juga ga jauh beda lah sama yang sekarang damage nya kayak dari jaman jembot juga lunok damage nya emang udah sakit kan cuy orang yang punya titel mage peng counter penembus pengebor tank ya dede lunok ya kan dari dulu so ya sekarang sama be cuy masih peng counter tank ini karena skill 2 nya itu kan masih sama kayak dulu damage nya tergantung dari banyaknya darah musuh makin badak musuh lu makin becek damage skill 2 lu makanya kenapa ini hero level nya lebih OP dibandingin sama Balmon atau Barats yang di buff kemarin karena Barats Balmon itu diludahin doi cuy 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 becek cuy tapi ya balik lagi cuy yang pengen gua bahas yang pengen gua tekanin di video ini itu bukan masalah damage nya btw karena damage nya ga beda jauh sama lunok yang dulu nah yang bikin doi ini jadi nge-selin sekarang itu adalah karena pertama gampang cuy serius gampang karena ini nih stack nya sekarang 2 doang kayak jujur gua ngerasa rada kecewa juga sih sama Muntun karena ciri khas dede lunok kan dari awal stack nya 4 gitu dan kenapa lunoks dikata hero mekanik tinggi ya karena ngatur stack nya itu susah ya kan cuy dulu kayak kita harus ngepasin kapan harus 1 kuning 2 kuning kapan harus 1 ungu 2 ungu dan buat ngepasin itu kita kudut tau kondisi tuh kayak contohnya kalau lo mau perang ya stack nya taruh di ungu tuh biar kita tinggal langsung pencet ulti ungu dan langsung bisa ludahin tapi kalau misalkan kita nya kondisi mau kabur atau jaga-jaga nih mau digeng ya kita stay di 1 atau 2 kuning ya kan jadi pas digas musuh kita tinggal pencet ulti kuningnya dan ya itu seninya main dede lunok ya kan cuy seni ngatur stack ungu kuningnya itu gitu yang semua orang tuh belum tentu bisa bray nah makanya gua rada kecewa sih sama mas Muntun kenapa stack nya jadi 2 gitu karena ya yalah lu nok yang sekarang mah mau lo stack nya di kuning kek di ungu kek terserah lu cuy kagak usah lu pas pasin sesuai kondisi juga lu pake mode ungu langsung lu ulti cuh cuh terus ntar kalo misalkan musuh nya mau nangkep lu pas lagi ungu lu tinggal pindahin ke kuning dan lu langsung bisa ulti kuning ya kan musuh ngangong ngangong ga bisa mukul kelar dulu mah ga bisa gitu cuy dulu kalo lu mau ganti ungu ke kuning ya lu harus pindahin satu satu ya kan itu juga kalo sempet dan dulu pas stack nya masih 4 tuh ada kata kata keramat juga tuh buat lock dede lunok cuy yang pertama kata kata lunok udah kuning nah kalo kata kata yang ini mah udah biasa lah ya sampe sekarang juga masih dipake sih kayak kalo misalkan lu udah buka ulti kuning pasti musuh langsung sabar ya kan nama lu sang ya berat secara lu udah ga bisa apa-apa lagi kalo udah ulti kuning yang kedua kata kata lunok lagi 2 ungu atau lunok lagi ungu lah biasanya nah kata kata ini biasanya dipake kalo misalkan lunok abis ulti ungu cuy kayak abis ulti ungu kan pasti stack nya ungu 2 tuh dulu kayak gini nih dan pas kayak gini biasanya lu langsung rawan di lock cuy dan musuh pasti langsung bilang eh lunok 2 ungu tuh lunok lagi ungu ga saja lu taewe aja apa nah musuh pasti kayak gitu cuy dulu dan lunya buat ganti dari 2 ungu ke kuning itu harus 2 kali dan itu butuh 3-4 detikan lah kayak gua bilang di awal dan itu ge kalo sempet deh kan tapi itu dulu kalo sekarang mah ya ga ada cuy kata kata gituan kata kata lunok lagi 2 ungu itu ga ada lagi tuh ya sekarang mah lu abis ulti ungu terus mau ganti ke kuning langsung juga cepet banget cuy sekarang udah bukan lunya yang ga sempet kuning tapi musuhnya yang ga sempet nangkep lu makanya itu sih seni mainin stack nya ilang gitu karena digampangin ya tapi ya mau gimana lagi cuy mungkin ya muntun bikin stack nya jadi 2 juga biar bisa ngikutin meta sekarang kali ya dan biar bisa gampang masuk gampang keluar juga kali di perang cuma ya emang kegampangan tot serius ini bukannya gua sosokan ngegampangnya tapi emang gampang cuy terus ngeselinnya lagi tuh ini hero udah mah gampang susah ditangkep lagi gimana kagak OP ya kan gimana mage-mage lain ga iri gitu dan yang paling gua gedek lagi tuh masalah cooldownnya juga sih cuy kayak yang gua bilang di awal dede lunok ini kan sekarang udah bisa beli item item cooldown reduction tuh item item yang ngurangin cooldown kayak beli buku contohnya nah dede lunok kalo beli buku tuh ultinya sekarang agak habis-habis cuy lu bisa liat nih disini gua mau ngelord ya kan gua ludahin tuh lord menjijikan itu pake ulti gua dan lu bisa liat cooldown ulti gua cuma 5 detik dan inget cuy lunok ini ultinya ada 2 nah pas ulti ungu cooldown tinggal gua ganti pake yang kuning ya kan set gua pake yang ulti kuning tuh dan pas ulti kuning gua kelar gua ganti ungu lagi dan lu liat ulti ungu gua udah ada lagi gua bisa epak lagi ulti ungu gua dan pas ulti ungu gua udah gua pake gua ganti lagi ke kuning dan cooldown ulti kuning gua udah kelar cuy udah ada lagi ini udah kayak nge-cheat ga ada cooldown cuy dan ini gua baru pake 1 buku doang tuh yang cuma nambahin 20% cooldown reduction gimana kalo gua mentokin 40% ya kan makanya ah ya lah sekarang lu kalo pake hero ini tuh ga usah irit-irit skill cuy ga usah irit-irit ulti kalo lu ada ulti pake ada ulti pake lagi musuhnya mau mati kek ga mati kek ga peduli orang cooldown lu cepet ya kan mana lu juga irit bisa lu pake terus-terusan jadi terus apalagi ya oh iya buat rollnya nih cuy hmm sebenernya kalo roll sih bebas sih lu mau lu nox lu jadi jungler kek lu nox mid kek lu nox gold tersalah lu cuy ga masalah kecuali lu nox tank karena ya ini hero OP cuy lu mau ditaruh dimana juga tetep OP tapi kalo di jungler emang lagi anget banget sih sekarang-sekarang ini karena kalo di jungle kan lu pegang 2 buff tuh lu pegang buff biru bisa bikin irit mana sama cooldown lu jadi lebih cepet buff merah bisa nambahin magic planet juga jadi awal-awal dede lunok lu tuh udah bisa perang cuy kalo jungler udah enak lah buat nge-gang nge-gang juga karena damage nya udah ada modal buff-buff doang tadi terus buat turtle juga ini hero cepet banget 4 detik 5 detik kelar turtle nya terus adu ray tree nya juga curang banget lu bisa ray tree pas lagi kuning makanya sat lah hero apa ini cooldown nge-cheat ray tree curang tembelek singa terus ntar di lord juga sama cepetnya kayak di turtle pokoknya urusan yang darah-darah tebel dede lunok ini becek banget ludahnya dan yaudah intinya mah ben dede lunok cuy dan terakhir buat nutup video sampai ini karena ini akhir tahun so gue mau nge-ucapin meri christmas and happy new year ya tot karena gue juga gak sempet nge-ucapin kemarin dan harapan gue buat tahun baru sih sebenernya gak ada harapan yang muluk-muluk dan ribet-ribet ya cuy harapan gue cuma semoga channel ini nyentuh 50 juta subscriber sama semoga gue jadi lebih rajin upload videonya sih ya minimal 1 hari 8 video cukup kayaknya